Kedeleh maut jelit 40. Kau berani bertaruh dengan ku tiba-tiba Tian Chun yang menantang dengan senyum misterius. Bertaruh. HMM, kenapa tak berani ku jamin hubungan mereka akan berubah menjadi amatrat bagaikan lem, bagaimana kalau kita bertaruh dengan semeja perjamuan saja baik, kita bertaruh, sambil menunjuk ke depan Tian Chun yang berkata, hasil taruhan kita segera akan diketahui siapa pemenangnya, Aku lihat kau pun bakal menjamu ku tengah hari nanti, asal aku bisa melihat hubungan mereka erat seperti lem dan bukan seperti air dan api, biar mesti mentraktir makan dirimu pun aku kalah dengan hatilah, kata Oh Kuisem serius. Sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, mendadak tampak Bengi Chiu menghela nafas sedih, Oh Kuisem segera berbisik pula sambil menghela nafas. Coba kau lihat, keadaannya semakin lama semakin bertambah runyam, bila keponakan kita merasa puas dengan bocah muda si KHO itu, mengapa setelah ditunangkan ia justru berkeluh kesah? Terlalu awal untuk mengatakan demikian, bantah Tian Chun yang sambil tertawa. Dalam pada itu KHO Beng telah berpaling sambil bertanya, Nona, mengapa kau berkeluh kesah sekali lagi Bengi Chiu menghela nafas panjang? Katanya, aku mengeluh karena nasibku jelek, Nona, aku cukup memahami maksudmu, kata KHO Beng gelagapan. Setelah bertemu dengan Tian dan Oh Chiam Pue nanti, aku pasti akan menyelesaikan secara baik-baik, pasti, apa yang kau ngaco belokan tukas Bengi Chiu cemas dengan wajah serius. KHO Beng berkata, sudah pasti lantaran aku tak pantas mendampingi Nona, maka Nona baru merasa masgul dan berkeluh kesah, itulah sebabnya, Bengi Chiu mendengus kembali, tukasnya, apa maksudmu aku pun mengerti, kenapa aku pergunakan kata-kata seperti itu untuk menghadapi aku KHO Beng tertawa getir. Nona, apa yang kau artikan dengan perkataan itu? Dan di mana letak kesalahan dalam ucapanku ini Bengi Chiu mendengus, HMMM, terus terang kau yang merasa diriku tak pantas menjadi binimu, kenapa malah mengembalikan perkataan tersebut kepadaku? Aku tahu kau merasa sungkan untuk menampik perjodohan ini di hadapan empekku berdua, maka secara sengaja kau bersikap dingin kepadaku, aku cukup memahami keadaanku sendiri, biar aku saja yang mengusulkan untuk membataikan ikatan perkawinan ini. Oh kuisem yang bersembunyi 20 kaki dari tempat kejadian itu jadi terkejut, pucat pia selembar wajahnya, sambil menggigit bibir katanya kemudian, wah ah, wah ah, bakal bubar sungguhan coba lihat, hubungan mereka seperti air dan api, aku menang taruhan tapi kemanakah mesti ku taruh mukaku ini bila bertemu kembali dengan Bengto aku di alam baka nanti namun Tian Chun yang masih tetap tenang, malah katanya sambil tersenyum, tak usah keburu panik. Pembicaraan di antara mereka toh belum selesai, sementara itu paras muka KHO Beng telah berubah hebat, dengan suara lantang ia sebera berseru, Nona, aku tak berani menerima tuduhanmu itu, bila KHO Beng benar-benar mempunyai pikiran yang seperti apa yang Nona tuduhkan, biarlah Tian mengutuku dan membiarkan aku, belum lagi kata mampus sempat diucapkan, Beng Giciu telah melompat maju sambil menutup mulut KHO Beng dengan tangannya dengan wajah tertegun KHO Beng menghentikan pembicaraannya, sedang Beng Giciu juga merasakan perbuatannya kelewat mesra, dengan wajah bersemu merah cepat-cepat diambundur kembali setelah agak tertegun beberapa saat. KHO Beng kembali berkata, Nona, mengapa kau tidak mengijankan diriku untuk melanjutkan perkataan tersebut, hanya masalah kecil saja kenapa kau mesti mengangkat sumpah sahut Beng Giciu lirih. Untuk menunjukkan ketulusan hatiku, kalau tidak mengangkat sumpah lantas apa yang mestiku perbuat jadi tuduhanku tidak benar aku bukan manusia yang lain di bibir lain di hati, bila aku benar-benar merasa tak puas dengan perkawinan ini, secara langsung lamaran dari Tian dan Ohlo Chiam Pue akanku tampik, Setelah ku sanggupi berarti sampai mati pun pendirian ku tak berakal berubah, kembali paras muka Beng Giciu menjadi merah padam, katanya kemudian, jadi, kau, kau sungguh-sungguh. Bukan lagi membohongi diriku seharusnya Nona percaya dengan perkataanku KHO Beng berkerut kening sekulung senyuman yang manis dan mesra segera tersungging di ujung bibir Beng Giciu, Kembali ujarnya, kalau memang benar begitu, mengapa sikapmu begitu dingin dan hambar bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kalau dibilang bersikap dingin dan hambar, seharusnya sikap Nona lah yang dingin dan hambar sekali terhadapku HMMM, kalau berbicara harus tumbuh dari hati kecil yang jujur, seru Beng Giciu sambil cemberut, Coba ku tanya, kau memanggil apa kepadaku? Memanggil Nona Beng Giciu segera mendengus dingin, HMMM, tapi apapula hubungan kita sekarang? Bukankah kau sengaja bersikap dingin dan menjauh kepadaku dengan cepat KHO Beng memahami arti perkataan gadis itu, buru-buru ia memukul jidat sendiri sambil berseru, Ah, rupanya memang aku yang bersalah, tapi berhubung kita belum menikah secara resmi, aku khawatir bersikap kelewat mesra maka dari itu aku menyebutmu, tapi setelah berhenti sejenak buru-buru sambungnya lagi, kalau memang begitu gayarlah aku mengganti dengan sebutan lain, tapi, aku mesti memanggilmu apa mana ku tahu seru Beng Giciu sambil berpaling ke arah lain. KHO Beng berpikir sebentar, mendadak serunya sambil tertawa, adik Giciu, terimalah hormat dari kakandamu sambil berkata, ia betul-betul menjura dalam-dalam, si lawan yang berdiri di samping tak dapat menahan diri lagi dan segera tertawa cekikikan. Beng Giciu pun berusaha menahan rasa galinya, sambil mendengusia berseru, Huu, usiloh kuisem yang berada 20 kaki dari tempat kejadian pun menjadi sangat gembira, tak kuasa lagi ia berteriak menirukan lagak suara KHO Beng, adik Giciu, terimalah hormat dari kakandamu Haaah, 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 gelak tertawanya amat keras bagaikan guntur yang menggelegar di tengah hari bolong, suaranya sampai menggema beberapa li jauhnya. KHO Beng menjadi malu sekali, dengan wajah tersipu-sipu serunya, aduh celaka, rupanya kedua orang tua itu tidak pergi secara sungguhan, rupanya mereka menguntil di belakang kita secara diam-diam, jangan peduli mereka, mari kita lari sahut Beng Giciu dengan wajah merah padam pula seperti kepiting rebus. Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, KHO Beng merasa rikuh sekali untuk bersuah dengan Tian Chun yang serta Oh Kuisem, sehingga dia justru berharap Beng Giciu mengusulkan hal itu. Maka tanpa membuang waktu lagi, cepat-cepat ia beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Beng Giciu dan Xiaowan tak ketinggalan, mereka menyusul pula di belakangnya, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka bertiga sudah lenyap dari pandangan. Tian Chun yang segera menarik tangan Oh Kuisem sambil menegur, mengapa si kau tak dapat menahan diri, coba lihat, mereka kabur karena jengah Oh Kuisem berusaha menghentikan gelaktawanya, dengan wajah berseri ia berseru, puas, puas, hatiku benar-benar puas, dengan begitu aku pun tak usah khawatir lagi, tapi kau telah kalah bertaruh, berarti harus mentraktir aku makan satu meja jangan lagi cuma semeja, biar sepuluh meja pun aku rela seratus persen tak lama kemudian sampailah mereka di dusun Pip Khe Ceng. Pip Khe Ceng adalah sebuah dusun dengan lebih kurang dua ratus kepala keluarga, tempat itu merupakan persimpangan jalan utara dan selatan, karenanya banyak pedagang yang berlalu lalang di situ, suasana amat ramai. Ketika menyusul ke dalam dusun, Tian Chun yang berdua menyaksikan KHO Beng sekalian bertiga telah memasuki sebuah rumah makan, maka mereka pun mencari tempat duduk dekat jendela di rumah makan seberang, dari situ mereka dapat mengaasi pintu depan rumah makan dengan jelas dengan perasaan gembira, Tian Chun yang berseru, sekarang kita boleh makan minum dengan perasaan lega, dengan cepat Oh Kui Sem memesan satu meja penuh hidangan yang lezat. Kemudian mereka berdua pun mulai bersantap dengan lahapnya sambil mengawasi pintu gerbang rumah makan seberang jalan. Dan sementara itu KHO Beng sekalian bertiga pun mencari tempat duduk yang agak longgar di atas loteng, kemudian dengan pikiran agak ringan tanyanya, Adik Chiu, apakah kau ingin minum barang dua cawan arak di Benggi Chiu menggeleng? Lebih baik pesan saja hidangan seadanya, selesai bersantap kita harus segera bersantap, Hari masih cukup pagi, kenapa kita mesti tergesa-gesa menempuh perjalanan kedua orang tua itu sudah mempermainkan kita, maka kita harus balas mempermainkan mereka berdua, mendengar itu, KHO Beng segera tertawa. Sudah dapat dipastikan kedua orang Chiampoie sedang bersantap di rumah makan sekitar sini, bila kita menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa sudah pasti mereka tak jadi makan, tidak akan kubuat agar mereka sama sekali tidak dapat menemukan diri kita lagi, kata Benggi Chiu cepat. Buru-buru KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, Aku rasa hal ini sulit sekali, tak nanti mereka berdua akan melepaskan kita dengan begitu saja, tak usah khawatir hibur Benggi Chiu sambil tertawa, tanggung kita akan berhasil KHO Beng tidak banyak berbicara lagi, dengan cepat dia memesan hidangan yang tersedia dalam waktu cepat, begitu selesai bersantap mereka pun membereskan rekening dan turun ke bawah. Namun ketika KHO Beng hendak melangkah keluar dari rumah makan itu, mendadak Benggi Chiu menariknya sambil berbisik, tunggu dulu dengan wajah tertegun KHO Beng berkata, Bukankah adik Chiu ingin cepat-cepat menempuh perjalanan? Mengapa kau? Benar, kita memang akan menempuh perjalanan sekarang juga, tuh kasih nona cepat. Tapi bila kita keluar dengan begitu saja, sudah dapat dipastikan jejak kita akan mereka ketahui, itu berarti untuk meninggalkan mereka pun jadi amat sulit, karenanya kita tak boleh keluar lewat pintu muka, kemudian tanpa menunggu KHO Beng berbicara, ia telah berpaling ke arah seorang kacung berusia sepuluhan tahun sambil tanyanya, apakah rumah makan kalian mempunyai pintu belakang? Pintu belakang kacung itu membelalakan matanya bulat-bulat, dengan wajah tak habis mengerti serunya, Mengapa Kek Koan tidak lewat pintu muka dengan cepat? Beng Giciu menyerahkan sekeping uang perak ke tangannya sambil menyahut kami senang lewat pintu belakang terkejut bercampur girang kacung itu, segera serunya, Oh 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 oh, ada, ada, silahkan Kek Koan mengikuti hamba sambil tersenyum. Beng Giciu segera mengikuti kacung itu menuju ke belakang, setelah melalui dua beranda sampailah di depan sebuah pintu yang menghubungkan tempat itu dengan sebuah lorong kecil. Mereka bertiga segera saling berpandangan sambil tersenyum, kemudian dengan cepat menelusuri lorong kecil itu. Tak selang berapa saat kemudian, mereka bertiga telah berada di luar dusun Pitkeh Cheng. Beng Giciu berpaling memandang sekejap ke belakang, kemudian katanya sambil tertawa, Empek Oh adalah seorang yang jujur, dia tak akan mempunyai pikiran yang tidak-tidak sebaliknya Empek Tian meski lebih banyak tipu muslihatnya, namun dia pun orang yang amat jujur, sehingga tak nanti mereka akan menyangka kalau kita berbuat demikian, maka berangkatlah ketiga orang itu menempuh perjalanan dengan amat cepat. Mendekati lorong sampailah mereka di sebuah tanah yang datar, sejauh metu memandang hanya petohonan yang rimbun tumbuh di sana-sini, sementara sinar surya sore membiaskan cahaya berwarna merah sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu, KHO Beng berkata dengan kening berkerut, rasanya kita belum pernah sampai di tempat seperti ini, padahal menurut perhitungan seharusnya Bukit Tian San sudah terlihat di depan metu siawan yang selama ini membungkam-membungkam, segera menyela, mungkin saja kita sudah tersesat tapi Beng Gichu tidak ambil peduli, katanya cepat, arah yang ditempuh tidak salah, sekalipun tersesat rasanya pun tak bakal terlalu jauh. Asal kita mencari penduduk di sekitar sini dan mencari keterangan dari mereka, rasanya sebelum kentongan kedua nanti kita sudah tiba di Bukit Tian San, dan perkataan ini memang ada betulnya juga, namun kemanakah mereka harus mencari rumah penduduk yang terpencil seperti ini? Jangan lagi penduduk orang yang berlalu lalang pun tak nampak seorang pun. Namun mereka bertiga masih tetap meneruskan perjalanannya menuju ke depan. Setelah berjalan lebih kurang tiga kali ke depan, matahari telah tenggelam sama sekali di langit barat, kegelapan malam pun lambat laun mulai menyelimuti seluruh hangkasa, pemandangan di sekeliling sepuluh kaki sudah amat sulit untuk terlihat jelas. Mendadak Beng Gichu menunding ke depan dan serunya sambil tertawa, coba kalian lihat, apakah itu hah, kuil sorak siawan dengan nada gembira. KHO Beng pun sudah melihatnya dengan jelas, ternyata di balik hutan di sisi kanan jalan tampak sebuah bangunan kuil berdiri angker di antara pepohonan sambil tersenyum. Beng Gichu berkata lagi, asal kita minta keterangan dari penghuni kuil tersebut, dengan cepat jalan menuju ke bukit Kiansan akan kita temukan, tanpa menunggu jawaban lagi, dengan cepat ia meluncur lebih dulu menuju ke hutan tersebut. KHO Beng dan siawan seberang menyusul dari belakang dan bersama-sama menerobos hutan menuju kuil tersebut. Tapi setelah tiba di depan kuil tadi, mereka baru menemukan kalau kuil itu cuma sebuah sisa kuil yang sudah lama tinggalkan dan terbengkalai, bangunan sebelah muka masih nampak utuh, namun pintu gerbang sudah roboh sedang papan nama pun telah hilang. Beng Gichu merasa amat kecewa, baru saja mereka bertiga bermaksud meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar suara rintihan lirih bergema datang dari balik ruangan suara tersebut kedengaran aneh sekali, seperti suara tintihan orang kesakitan, seperti juga dengus napas binatang buas. KHO Beng memandang sekejap wajah Beng Gichu, lalu bisiknya, mari kita masuk ke dalam memeriksa, Beng Gichu mengangguk tanpa menjawab, maka dipimpin KHO Beng berangkatlah mereka bertiga memasuki kuil tersebut sarang laba-laba kelihatan tersebar di mana-mana, debu amat tebal menyelimuti lantas, rumput ilalang tumbuh liar, suasana di sana terasa mengenaskan. Walaupun gedung utamanya masih tegak berdiri, namun patung di dalam ruangan sudah porak-poran datak utuh, kelihatannya paling tidak sudah 10 tahun kuil tersebut dibiarkan terbengkalai. KHO Beng mencoba untuk memasang telinga dan memperhatikan sumber suara aneh itu, dengan cepat ia ketahui suara tadi berasal dari sebuah ruangan di sebelah kanan. Maka tanpa menunggu persetujuan Beng Gichu lagi, ia segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Begitu berada dalam kamar, pemuda kita segera menemukan sumber suara tersebut. Ternyata di sudut ruangan sana berbaring seorang kakek berusia 60 tahunan. Dalam sekilas pandangan saja, KHO Beng sudah tahu kalau jalan darah orang itu sudah tertotok. Kakek itu tak dapat berbicara, tubuhnya tak mampu berkutik, hanya dari tenggorokannya mengeluarkan suara dengan napas yang sangat aneh. Tak kalah melihat kedatangan KHO Beng, sepasang biji matanya segera berputar dan dialihkan ke wajah pemuda kita dengan harapan minta tolong. KHO Beng kelihatan agak sangsi, sambil berpaling ke arah Beng Gichu katanya, orang ini pasti telah diandihaya seseorang dan sengaja ditinggalkan di dalam kudil ini, kalau kita tidak menolongnya, mungkin dia bakal mati kelaparan di sini, apakah kita, sambil tertawa Beng Gichu sebera menukas. Bukan soal besar, lebih baik engkau Beng memutuskan sendiri, kenapa mesti bertanya kepada KU KHO Beng tertawa, dengan cepat dia menggetarkan tangannya melepaskan beberapa desingan serangan, dalam waktu singkat lima buah jalan darah di depan dada si kakek yang tertotok telah dibebaskan semua. Mungkin karena jalan darahnya sudah lama tertotok, maka walaupun sudah dibebaskan kakek itu masih berbaring di atas tanah dengan napas tersengal-sengal. Kejadian ini menumbuhkan perasaan iba dalam hati kecil KHO Beng, tanpa sadar ia berjongkok di sisinya dan menempelkan telapak tangan kanannya di atas jalan darah Kihihiat, segulung hawa murni pun dengan cepat menyusup ke dalam tubuh kakek itu dengan bantuan tenaga dalam KHO Beng, lambat laun kakek itu dapat mengatur pernapasan sendiri, air mukanya pun lambat laun berubah menjadi merah segar, akhirnya dia melompat bangun dan duduk bersilah dengan perasaan kasihan, KHO Beng bertanya, mengapa jalan darah loti yang ditotok orang sehingga tersekap di sini kakek itu menghela napas panjang, aaaai, panjang sekali untuk diceritakan, sejak dibokong orang sampai kalian temukan kembali. Paling tidak aku sudah lima jam lamanya tersekap dalam kudil ini, andai kata Sau Hiap Tiak menolong, sudah dapat dipastikan aku bakal mampus di sini, kemudian setelah berhenti sejenak tanyanya lagi, boleh aku tahu siapa nama Sau Hiap aku KHO Beng, KHO Beng. Berubah hebat paras muka kakek itu, agak tertegun ia menegaskan, apakah KHO Beng? KHO Sau Hiap keturunan dari perkampungan Hul Im Ceng Ye A A Benar KHO Beng mengangguk, dari mana loti yang tahu tentang diriku sambil memaksakan diri untuk tertawa, kakek itu berkata, haaah, 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 dewasa ini KHO Sau Hiap sudah menjadi manusia yang paling termahur dalam dunia persilatan, sebagai anggota persilatan mana mungkin aku tidak mengenali nama KHO Sau Hiap, kakek terlalu memuji, tapi siapakah namamu dan mengapa dicelakai orang di tempat ini aku, aku dari Margagon bernama P.O.U. Hon, sahut kakek itu agak tergagap, aaaai, sewaktu lewat di sini pagi tadi, aku telah bertemu dengan seorang sobat lama yang mengajakku datang ke kudil ini, siapa sangka di saat aku tidak terlalu memperhatikan, ia telah menotok jalan darahku kalau memang orang itu dikenal, mengapa dia membokong dirimu tanya sang pemuda tak habis mengerti, kembali kakek itu menghela nafas, aaaai, inilah yang disebut hati orang susah diduga, setelah menghela nafas panjang, kembali dia melanjutkan, ketika aku masih sering berkelana di wilayah barat laut dulu, aku pernah dibegal oleh seorang perampok ulung, namun orang itu bukan tandinganku sehingga dalam pertarungan yang kemudian terjadi lengan kirinya berhasil kukutungi, kalau begitu dia seharusnya musuh besarmu, bukan teman lamamu selakah obeng dengan cepat kakek itu menggeleng. Setelah lengan kirinya berhasil kukutungi, ternyata dia merasa amat menyesali perbuatannya, dikatakan keluarganya sangat miskin sehingga tak punya uang untuk memelihara ibunya yang tua, karena keadaan yang mendesaklah maka dia menjadi begal. Waktu itu aku merasa terharu mengingat dia berani mengakui kesalahannya serta bersedia untuk bertobat, lagi pula mengingat rasa baktinya untuk membiayai hidup ibunya yang tua, maka bukan saja memberi nasihat agar dia mau bertobat, malah ku beri juga bekal hidup, waktu itu dia berlalu dengan rasa terima kasih yang amat sangat. Itulah sebabnya ketika bersua kembali hari ini, aku sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya, siapa tahu dia justru mempunyai niat jahat, dengan rasa penasaran, KHO Beng segera berseru, orang ini benar-benar bedebah, siapa sih namanya ia bernama, bernama. Kembali kakek itu gelagapan. Berapa saat kemudian, buru-buru dia berkata lebih jauh. Waktu itu dia memang sudah menyebutkan namanya, namun aku tidak terlalu mengingatnya di hati sehingga namanya kulupakan, ah ah ah, itu bukan masalah penting, toh lengan kirinya jelas terpapas kutung, ciri ini tak susah diketahui, bila kau bersua dengannya di kemudian hari pasti akan kutuntut keadilan bagi tot yang, kakek itu memutar biji matanya beberapa kali, mendagak katanya lagi sambil menghela nafas, budi kebaikan KHO saw hiap tak akan kulupakan untuk selamanya, tentang soal balas dendam, aku rasa tak perlu dirisaukan, kenapa aku selalu berprinsip bahwa kita hidup sebagai manusia, tak ada salahnya untuk mengalah pada orang lain, bagaimanapun juga toh nyawaku tak sampai terenggut, kenapa pula aku mengingat, ingat masalah tersebut di dalam hati dengan rasa kagum, KHO Beng sebera berseru, tak nyana kau berjiwa besar dan berhati mulia, aku benar-benar amat kagum, setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, apakah Loti yang kenal dengan jalanan di sekitar tempat ini? KHO saw hiap hendak kemana tanya kakek itu cepat, Bukit Cian San kakek itu berpikir sebentar, lalu sahutnya, pergilah ke arah utara, setelah menempuh perjalanan sejauh 10 li, maka Bukit Cian San akan sebera kelihatan, cuma aku, tiba-tiba ia menghembuskan napas panjang dan membungkam dengan perasaan keheranan KHO Beng segera bertanya, Loti yang apa yang inginkah sampaikan walaupun aku sudah berterima kasih sekali atas pertolongan dari KHO saw hiap namun berhubung jalan darahku sudah tertotok beberapa jam lamanya hingga kondisi badanku lemah sekali, maka sebelum ajaku mungkin tiba, ingin sekali utitip pesan akan satu hal, oh oh oh, rupanya Loti yang ingin meminta bantuanku untuk mengerjakan sesuatu? kalau begitu katakan saja terus terang, asal KHO Beng mampu melakukannya, tentu akan kukerjakan bagimu, dengan rasa gembira, kakek itu sebera terima kasih banyak KHO saw hiap tapi, ia melirik sekejap ke arah Beng Giciu serta si Awan yang berdiri di samping, kemudian tutup mulut dan tidak berbicara lagi KHO Beng segera memahami maksudnya, kepada Beng Giciu serunya cepat, adikku, tolong menyingkirlah dulu, mungkin kakek ini, Beng Giciu tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah katapun bersama si Awan mereka menyingkir dari sana menanti kedua orang itu sudah mengundurkan diri dari ruangan, si kakek buru-buru berbisik, harap KHO saw hiap tempelkan telingamu kemari, KHO Beng tidak berperasangka jelek lah benar-benar membungkukan badan dan menempelkan telinganya di depan mulut kakek itu, tapi di saat KHO Beng sedang menempelkan telinganya itulah, tiba-tiba kakek itu menghimpun segenap tenaga dalamnya dan mencengkeram lambung pemuda tersebut dengan lima jari yang terpentang lebar. Tenaga dalam yang dimiliki kakek itu benar-benar sangat tangguh, jangan lagi kelima jari tangan digunakan bersama, satu jari pun sudah cukup untuk mencabik-cabik perut KHO Beng. Dalam keadaan seperti ini, biarpun ilmu silat yang dimiliki KHO Beng sangat hebat, namun oleh karena serangan yang dilancarkan kakek itu amat mendadak lagi pula dari jarak yang begitu dekat, ditambah pula KHO Beng berada dalam keadaan tidak siap menanti ia sadar akan gelagat yang kurang menguntungkan, keadaan sudah terlambat. Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati serta bergema memecahkan keheningan. Namun yang terluka ternyata bukan KHO Beng, melainkan si kakek yang berniat jahat itu. Di atas telapak tangan kanannya kini telah muncul sebuah lubang besar sementara di sekelilingnya terlihat warna hitam pekat bagaikan hangus terbakar sambil tersenyum simpul Beng Giciu dan Siawan segera menyelingap masuk ke dalam ruangan. Sementara itu KHO Beng masih berdiri tertegun saking kagetnya, peluh dingin jatuh bercucuran membasahi tubuhnya, sambil memandang ke arah Beng Giciu, Katanya, adik Ciu, tak kusangka kau telah menyelamatkan jiwaku sekali lagi, Beng Giciu tertawa. Sejak pertama kali tadi aku sudah menaruh curiga kepada tua bangka celaka ini, sebab kulihat biji matanya berkeliaran aneh, paras mukanya tak menentu, ditambah lagi pembicaraannya terbata-bata seperti orang gugup, sudah jelas manusia semacam ini bukan manusia baik hati, itulah sebabnya sedari tadi aku telah mengawasinya dengan khusus ternyata walaupun Beng Giciu sudah mengundurkan diri dari kamar, namun secara diam-diam mereka bersembunyi di balik jendela sambil mengawasi keadaan dalam ruangan. Ketika secara tiba-tiba ia menyaksikan kaget itu melancarkan serangan yang mematikan, secepat kilat pula dia melepaskan sebuah serangan tengkimci yang segera menembusi telapak tangan lawan dengan berlubangnya telapak tangan kanannya, kaget itu meraung-raung kesakitan lalu roboh tak sadarkan diri dengan gemas KHO Beng menyepak tubuh kaget itu keras-keras, sehingga kaget itu sadar kembali dari pingsannya dengan suara dalam KHO Beng sebera menghentak, antara aku si KHO dengan dirimu toh tak punya ikatan dendam sakit hati, mengapa setelah ku tolong jiwamu, kau malah berniat menghabisi nyewaku kaget itu memejamkan matanya sambil menggertak gigi kencang-kencang, mulutnya membungkam diri dalam seribu bahasa. Beng Giciu berpikir sebentar, kemudian katanya, Mungkin saja orang ini adalah anak buah bajingan tua UI Sikong Buat apa manusia tengik seperti dia dibiarkan hidup terus? Nona, lebih baik ditusuk saja sampai mampus Bentak siawan pula dengan ada benci dengan cepat Beng Giciu menggelengkan kepalanya, ia berkata, seandainya dia benar-benar adalah anak buah bajingan tua UI Sikong, kita justru manfaatkan dirinya untuk mengorek keterangan sedikit darinya, Kenapa kita mesti biarkan ia mampus secara mudah? Ya betul, perkataan adik Giciu memang tepat dukung KHO Beng Kita harus dapat mengorek keterangan dari mulutnya, mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, seorang lelaki telah menerobos masuk ke dalam kuil dengan melompati pagar pekarangan KHO Beng tertawa dingin ia segera menyambut datangnya orang tersebut Tapi dengan cepat ia dibikin tertegun sebaliknya lelaki itu pun tertegun, kemudian teriaknya keras-keras, majikan kecil, kau, namun setelah sorot matanya memandang sekejap ke wajah Beng Giciu dan siawan, cepat-cepat ia menutup mulut kembali Ternyata orang itu adalah si saudagar racun berkaki sakti, C.E. Taihab C.E. Toa kau mengapa kau datang kemari tegur KHO Beng cepat? Kemudian sambil menunding ke arah Beng Giciu katanya lagi, dia adalah keturunan dari Kim Kasian pemimpin tiga dewa, Bila hendak menyampaikan eh suatu, katakan saja berterus terang, dengan sikap amat menghormat C.E. Taihab segera memberi hormat kepada Beng Giciu, katanya, rupanya Nona Beng. Maaf, maaf, sejak kapan majikan sampai di sini? Apakah kau telah melihat si pedang iblis penutup awan Ciu Buki yang berhasil ku tangkap apa orang ini hasil tawananmu? Dia adalah Ciu Buki seru KHO Beng dengan perasaan terperanjat. Cepat-cepat C.E. Taihab berkata, Siunta sakti teologi yang puai berada di tebing Ohlong Nia 10 Li dari sini, tanpa disangka hamba telah bertemu dengan bajangan tua ini dan aku pun berupaya membekuknya hidup, hidup, sebab dialah pembunuh yang telah menghabisi nyawa putra KHO Pokoan yang telah menjadi pengganti majikan oleh sebab itu aku tak berani bertindak sembarangan, barusan hamba pergi mencari teologi yang puai dengan maksud minta petunjuk. Oh oh oh, dia berada 10 Li dari sini. Apa dia bilang? Tanya KHO Beng dengan wajah gembira dengan kening berkeru. C.E. Taihab berkata, Sayang sekali kedatangan hamba terlambat selangkah, ia telah berangkat ke Siaulim Si, itulah sebabnya buru. Buru aku memburu kembali ke sini, dengan nada amat emosi KHO Beng berkata, ternyata bajingan tua ini adalah Ciu Buki, sudah sejak lama aku berniat akan membalaskan dendam bagi kematian cuan penolong yang telah menggantikan aku mati, apalagi dia pun sudah bermaksud mencelakai diriku secara keji. H.M.M.M.M., hari ini dia tak bisa dilepaskan dengan begitu saja, selesai berkata dia segera menyelingap masuk ke dalam kamar. C.E. Taihab segera menyusul pula dari belakang, tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya tertegun. KHO Beng tak sempat memberi penjelasan lagi, dengan gemas ia menendang tubuh Ciu Buki keras-keras, lalu umpatnya, binatang tua, sekarang apalagi yang hendak kau katakan ketika Ciu Buki mendongakan kepalanya dan melihat kehadiran C.E. Taihab paras mukanya segera berubah hebat. Ia berusaha meronta lalu mengayunkan telapak tangannya ke ubun-ubun sendiri, rupanya dia berniat menghabisi nyawa sendiri. Tapi sayangnya KHO Beng bertindak lebih cepat, segulugung desingan angin jari tangannya membuat jalan darah Cian kenghiat di bahu kiri dan kanannya tersumbat sama sekali. Berada dalam keadaan seperti ini, Ciu Buki segera memejamkan matanya rapat-rapat dan sambil menggigit bibir tidak berbicara lagi dengan penuh hamarah KHO Beng membentak, bajingan tua Ciu, pernahkah kau membayangkan bakal mendapat akhir seperti ini? Akhirnya Ciu Buki membuka kembali sepasang matanya, dengan nada setengah merengek pintanya, kumohon. KHO Syau Hiap, berilah kematian yang lebih enak kepada ku KHO Beng sebera mendengus dingin. HMM, apabila kau tidak membohongi diriku habis-habisan serta berniat mencelakai jiwaku tadi, mungkin saja aku akan mengawalkan permintaanmu ini, tapi sekarang, dengan suara yang berat dan dalam, sepatah demi sepatah kata dia berkata, aku hendak mempergunakan KHO yang paling kejam dan buas untuk menyiksamu sebelum mencabut nyawa anjingmu. C.E. Taiha memandang sekejap ke arah lubang yang menembusi telapak tangan kanan Ciu Buki itu dengan pandangan tertegun, dia lebih tak mengerti lagi setelah menyaksikan amarah KHO Beng yang berkobar-kobar, sekalipun dalam hati dia ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya, namun rasanya rikuh untuk menanyakan maka niat tersebut akhirnya diurungkan. Agaknya KHO Beng dapat memahami perasaan C.E. Taiha ketika itu, secara ringkas dia menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. C.E. Taiha ikut merasa mendongkol, katanya kemudian dengan penuh amarah, manusia berdebah yang lebih rendah dari binatang ini memang tak boleh dibiarkan hidup, aku rasa biarpun disiksa dengan KHO apapun masih terlalu keengakan baginya, menurut C.E. To'ako, KHO siksaan apakah yang terhitung paling keji C.E. Taiha memperhatikan sekejap keadaan kakek itu, lalu katanya, bila berbicara menurut keadaan yang berada di depan mata, aku rasa disiksa secara pelan-pelan boleh dianggap sebagai KHO siksaan yang cukup keji baik, kata KHO Beng sambil mengangguk. Mari kita siksa bajingan ini secara pelan-pelan, bersediakah C.E. To'ako membantu aku untuk melaksanakan siksaan ini, hamba siap melaksanakan perintah buru-buru C.E. Taiha menyahut dengan cepat ia mencengkeram tubuh Ciu Buki dan diseretnya menuju ke halaman luar Ciu Buki segera menjerit-jerit seperti babi yang mau disembelih, jeritnya, KHO saw hiap, ku mohon kepadamu sudilah memandang di atas usiaku yang sudah tua, berilah, berilah kematian yang secepatnya untukku. KHO Beng tertawa dingin, hee, 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 sebetulnya aku orang si KHO enggan membunuh orang secara sembarangan, lebih-lebih tak berharap menyiksa orang dengan care yang demikian keji, tapi terhadap bajingan tengik seperti kau, terpaksa aku mesti melanggar kebiasaanku itu dengan care yang kasar. C.E. Taiha telah menyeret Ciu Buki keluar ruangan lalu mengikatnya di atas sebuah tiang besar, kemudian dari pinggangnya ia mencabut keluar sebuah pisau belati dan langsung ditusukan ke atas kakinya setelah itu bentaknya keras-keras, tua bangka Ciu, dalam seratus tusukan berikut, bila aku telah mencabut mewa anjingmu. Ku mohon arwahmu di alam baka nanti tak usah marah kepadaku, jeritan ngeri yang memilukan hati pun segera bergema susul-menyusul, suara nyaring keras tapi cukup mendirikan bulu roma orang, kepada Beng Giciu, KHO Beng segera berbisik, mari kita menunggu di luar saja Beng Giciu manggut-manggut, dengan membawa siawan bersama-sama keluar dari kuil. Sementara itu jeritan ngeri yang memilukan hati masih bergema susul-menyusul es ambil menghembuskan napas panjang KHO Beng segera berkata, Adik Ciu, apakah kau menganggap perbuatanku ini kelewat kejam dan tidak berperi kemanusiaan? Beng Giciu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak aku cukup memahami perasaanmu sekarang sebab seandainya aku yang menghadapi masalah seperti dirimu kini mungkin Carrie yang ku perunakan akan jauh lebih kejam lagi, paling tidak sudah setengah jam lebih suara jeritan itu pun dapat didengar bahwa C.E. Taihab telah menusuk badannya paling tidak seratus tusukan ke atas, suara jeritan ngeri pun makin lama semakin melemah dan bertambah lirih. Akhirnya jerit kesakitan tersebut tak terdengar lagi, tampak C.E. Taihab dengan badan berlepotan darah berjalan keluar dari halaman kuil dengan langkah lebar sesudah memberi hormat kepada KHO Beng katanya, hamba telah menyiksanya secara pelan-pelan hingga akhirnya mampus, aku telah merepotkan C.E. To'ako saja, ujar KHO Beng sambil manggut. Tahukah C.E. To'ako bahwa cicipku telah disekap pihak partai kupu-kupu di atas bukit Ciansan sambil menggigit bibir C.E. Taihab mengangguk, katanya cepat, hamba telah mendengarnya, hanya sayang kemampuan yang hamba miliki terbatas sekali sehingga tak mungkin bisa menolong Nona untuk lolos dari bahaya, pagi tadi ketika hamba bertemu dengan unta sakti teologi Ampue, kami pun sempat membahas persoalan ini, namun Tiyolo Ciam Pue merasa dalam persoalan ini tak boleh mengambil tindakan gegabah karena belum mengetahui di manakah majikan muda berada. Itulah sebabnya Tiyolo Ciam Pue merasa lebih baik ke kuil siaulimsi serta menghadiri pertemuan puncak para jago lantas ke manakah C.E. To'ako hendak pergi sekarang tanya KHO Beng kemudian. Kemana majikan muda hendak pergi, sudah sepantasnya bila hamba mengikuti musahu C.E. Taihab segera. Tapi dengan cepat KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, tidak usah, lebih baik kau pun berangkat pergi ke siaulimsi apakah majikan muda tak akan pergi ke sana terus terang saja ku katakan kepada C.E. To'ako, saat ini aku justru hendak berangkat ke Bukit Cian San C.E. Taihab menjadi amat terperanjat, serunya gelisah, bukankah Bukit Cian San merupakan markas besar partai kupu-kupu saat ini? Bila majikan muda berangkat ke sana dengan kekuatan yang begitu minim, bukankah keselamatan jiwamu jadi terancam aku sudah beberapa kali mendapat penemuan aneh, ilmu silatku telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, berbicara menurut kemampuanku sekarang, rasanya ketua partai kupu-kupu Isikong pun sudah bukan tandinganku lagi, apalagi keberangkatanku ke sana kali ini bukan cuma seorang diri, kejut dan girang C.E. Taihab segera berseru, oh 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 oh, Tian benar-benar maha pengasih, tentunya, tentunya majikan muda hendak pergi ke sana bersama-sama Nona Beng, bukan tapi, tapi bolehkah hamba turut serta buru-buru KHA Beng menjelaskan, selain Nona Beng, keturunan dari Bu Heksian dan Tian Luisian yakni Tian serta Ohlo Chiampoe pun akan bergabung dengan diriku di situ, oleh sebab itulah ku anjurkan kepada C.E. Taihab agar bergabung saja dengan orang-orang Siaulim si hampir menjerit tertahan, C.E. Taihab saking kagetnya, ia berseru kemudian, oh 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 oh, jadi ahli waris dari tiga dewa pun telah turun kembali ke dalam dunia persilatan. Wah ah, ini kan berarti saat tertumpasnya partai kupu-kupu sudah hampir tiba, sesudah memandang sekejap sekeliling tempat itu, kembali tanyanya, lantas mana Tian dan Ohlo Chiampoe KHA Beng tertawa, kedua orang tua tersebut tidak berada di sini, tapi dia berjanji akan bertemu dengan kami di belakang bukit Cian San pada kentongan kedua malam nanti, karenanya aku harus buru-buru menyusulnya, tampaknya C.E. Taihab pun sudah menyadari bahwa tak mungkin bagi dirinya untuk turut hadir dalam selasana seperti ini, maka dia pun tidak mendesak agar dirinya diikut sertakan setelah memperhatikan sekejap keadaan di sana, dia pun berkata, sekarang sudah hampir mendekati kentongan pertama. Padahal jarak dari sini sampai di bukit Cian San masih lima puluhan li, majikan muda harus segera berangkat setelah menanyakan arah bukit Cian San yang benar, K.H.O. Beng berkata lagi sambil menghela nafas, C.E. To'ako, kita sampai berjumpa lagi di lain waktu tunggu sebentar majikan muda seru C.E. Taihab tiba-tiba dengan suara cemas. C.E. To'ako masih ada urusan apalagi hamba akan menuruti perintah majikan muda untuk berangkat ke Sio Lim Si, tapi apa yang mesti ku ucapkan kepada mereka setelah bertemu dengan Tio Loh Cian Pue Sekalian tanpa ragu-ragu K.H.O. Beng berkata, katakan saja aku bersama Tian dan Oh Cian Pue serta, Nona Beng sekalian telah berangkat ke bukit Cian San, mungkin dalam waktu dekat kami pun akan menyusul ke Sio Lim Si Hamba akan mengingat baik-baik pesan ini, kata C.E. Taihab kemudian dengan sikap menghormat. K.H.O. Beng segera menjurah, C.E. To'ako, baik-baiklah menjaga diri tanpa banyak berbicara lagi, bersama Beng Gichu serta Siawan berangkatlah mereka meninggalkan tempat tersebut. Memandang bayangan punggung K.H.O. Beng sekalian hingga pergi jauh, C.E. Taihab baru bergumam dengan wajah agak emosi, Tian benar-benar maha adil, akhirnya, baru saja dia hendak meninggalkan tempat tersebut, mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu seorang kakek berbaju hijau telah muncul di hadapannya tanpa menimbulkan sedikit suara pun dengan perasaan terkejut, C.E. Taihab segera membentak, siapa kau kakek berbaju hijau itu tersenyum? Jawabnya, aku liongho asing pun baru sekarang C.E. Taihab dapat melihat rot wajah kakek berbaju hijau itu dengan jelas. Tampak mukanya penuh keriput, seharusnya dia berusia paling tidak 70 tahunan ke atas, namun rambutnya yang panjang dan terurai sebahu justru berwarna hitam pekat, bagian bahunya licin dan bersih, tanpa selembar jenggot pun, ditambah lagi perawakan tubuhnya pendek lagi ceking sehingga membuat orang susah untuk menebak laki-laki atau perempuankah orang ini. Tapi yang paling menonjol adalah sebilah kipas baja yang terselit di atas bahunya, jelas benda itu merupakan senjata andalannya. Ketika C.E. Taihab sudah melihat dengan jelas raut wajah otang itu, diam-diam ia berpikir, orang ini bermata tikus, berhidung elang sudah pasti bukan tampang seorang manusia baik, lebih baik aku jangan mengusiknya, berpikir demikian, ia segera berkata sambil tertawa paksa. Sayang sekali pengetahuanku amat picik sehingga belum pernah mendengar nama besar Anda, maaf, aku tak dapat menemanimu terlalu lama, Leong Hoa Singkun tersenyum, selanya, harap Chuang Chu tunggu sebentar Anda masih ada petunjuk apalagi tanya C.E. Taihab dengan perasaan bergetar keras. Leong Hoa Singkun tertawa misterius. Bukankah kau yang bernama saudagar racun berkaki sakti C.E. Taihab C.E. Taihab tertegun sebentar, kemudian jawabnya cepat, ya betul, aku memang C.E. Taihab tapi, dari mana Anda bisa mengetahui nama ku mendadak Leong Hoa Singkun melepaskan senjata kipasnya, lalu sambil digoyangkan pelan-pelan ia berkata lagi sambil tertawa, walaupun aku adalah orang gunung namun hatiku merisaukan keselamatan, umat persilatan, karena itu tak sedikit persoalan dunia persilatan yang ku ketahui biarpun C.E. Taihab merasa tak habis mengerti namun dia pun enggan banyak berbicara, dengan cepat-cepat dan menyelah, Anda betul-betul dewa dari bumi, sesudah berhenti sejenak sengaja dia memperhatikan sejenak keadaan cuaca lalu berkata lagi, waktu sudah siang, aku benar-benar tak dapat banyak berbicara lagi denganmu kalau memang saudara C.E. benar-benar begitu repot, tentu saja aku hanya bisa mengatakan selamat tinggal kata Leong Hoa Singkun sambil tertawa hambar C.E. Taihab segera menjura kemudian beranjak pergi dari sana, namun belum jauh dia melangkah, tiba-tiba saja kepalanya terasa amat pusing, pandangan matanya berkunang-kunang dan kakinya terasa lemas, belum sampai lima langkah tubuhnya sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Leong Hoa Singkun tertawa terbahak-bahak dengan cepat dia menghampiri C.E. Taihab sambil tegurnya dengan suara dalam, Saudara C.E., kenapa kau? Bukankan kau nampak sedar bugar, kenapa dalam waktu singkat telah roboh terjungkal C.E. Taihab menggigit bibir kencang-kencang sepasang matanya melotot penuh amarah, sudah jelas dia telah mengerti bahwa semuanya ini merupakan hasil permainan busuk dari Leong Hoa Singkun. Namun berada dalam keadaan seperti ini ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya matanya terpejam rapat dan ia jatuh tak sadarkan diri Leong Hoa Singkun segera menyimpan kembali kipasnya dan diselitkan ke belakang bahu, sementara itu terdengar suara desingan angin tajam berkelebat lewat, tahu-tahu sesosok bayangan manusia telah muncul kembali di tempat tersebut, orang itu tak lain adalah ketua partai kupu-kupu, Ui Sikong. Kepada Leong Hoa Singkun segera serunya sambil tertawa gembira, kepandaian Singkun betul-betul luar biasa, Chiang Bunjin terlalu memuji sahut Leong Hoa Singkun sambil tertawa bangga setelah memutar biji matlah tikusnya, dia berkata lagi, hamba dan Chiang Bunjin harus secepatnya kembali ke bukit Ciansan, dalam persoalan ini kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terserah kepada Singkun bagaimana akan mengatasi persoalan selanjutnya kata Ui Sikong. Dalam soal kemampuan terus terang saja aku mempunyai keyakinan yang besar, persoalannya apakah C.E. Taihap bisa memberikan manfaat bagi kita, Ui Sikong sebera tertawa. Biarpun C.E. Taihap adalah orang yang kurang suka berbicara, namun menurut apa yang ku ketahui, ia masih dapat merebut kepercayaan si Unta Sakti Tio Ciong Lan, sedangkan si Bung Kunti itu dapat pula merebut kepercayaan si Fusian si Keledai Gundul itu, Leong Hoa Singkun sebera tertawa tergelak. Haaah, 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 asal dapat meraih kepercayaan dari Fusian si Gundul itu sama artinya menguasai seluruh umat persilatan di dunia ini, nampaknya kawanan jago silat dari pelbagai partai lain akan segera tertumpas di tangan C.E. Taihap Bung Jin, mendadak Ui Sikong menukas, tapi aku rasa tindakan kita ini bagaikan melukis harimau tidak berhasil, andai kata kita bisa memperoleh sebuah benda kepercayaannya, sudah pasti Tio Bung Kuk serta Fusian si Keledai Gundul sekalian kalian akan mempercayainya 100%, Leong Hoa Singkun tertawa misterius, mendadak ia mengeluarkan sebuah benda dari sakunya dan diangsurkan ke depan sambil berkata, benda ini berhasil kuambil dari leher KHO Beng si bajingan cilik itu. Coba kau periksa apakah bisa kita pakai Ui Sikong menerimanya serta diperiksa sejenak kemudian serunya dengan girang, tampaknya benda ini adalah lencana naga kemalah hijau miliknya, bila kita pergunakan benda ini sebagai tanda pengenal aku pikir usaha kita pasti akan sukses, sambil mengembalikan benda itu, ia bertanya lagi dengan nada tak habis mengerti, kapankah Singkun bisa mendapatkan benda itu kecuali sewaktu mereka beristirahat di dusun Pit Koh Cheng, mana aku punya kesempatan sahut Leong Hoa Singkun sambil tertawa. Ui Sikong semakin terkejut bercampur gembira, ujarnya lagi cepat, wa'ah kepandayanmu benar-benar amat hebat, padahal menurut pengamatanku sendiri, Singkun toh tak pernah mendekatinya, dengan care apa kau mencurinya Leong Hoa Singkun semakin bangga lagi, dengan cepat ia berkata, terus terang saja Ciyang Bunjin bila hamba berniat mendapatkan sesuatu dari sakunya, maka asal aku dapat mendekati sampai jarak satu depa, betapapun rapatnya ada menyembunyikan benda tersebut, hamba masih tetap dapat memperolehnya bahkan perbuatanku ini tak pernah meleset. Ui Sikong menjadi gembira setengah mati, katanya kemudian. Bila mempunyai seorang pembantu seperti kau rasanya aku lebih gembira daripada mempunyai ratusan jago liai, kemampuanmu benar-benar luar biasa kemudian setelah berhenti sejenak kembali serunya. Cepat kau tunjukkan kebolehan mu hamba turut perintah, dengan cepat dia mencengkeram tubuh C.E. Taihab kemudian menampar mukanya sampai belasan kali, tamparan yang begitu keras itu seketika membuat C.E. Taihab tersadar kembali dari pingsannya. Tampak dia menggerakkan matanya dan berseru tertahan namun dari balik mata, Tikus Leong Hoa Sing Dun Tau-Tau telah memancar keluar dua gulungan cahaya hijau yang mengawasi wajah C.E. Taihab lekat-lekat, bersamaan waktunya sepasang tangan dengan kesepuluh jarinya bergerak tiada hentinya di muka C.E. Taihab. Suatu kejadian yang amat aneh segera berlangsung. C.E. Taihab yang semula tersadar kembali dari pingsannya mendadak jatuh tertegun dan duduk melongo setelah bertemu dengan sorot metu serta gerakan sepuluh jari tangannya itu, seakan-akan terdapat segulung kekuatan iblis yang tak berwujud membuatnya tak bergerak sama sekali, sorot matanya pun seperti terhisap oleh cahaya hijau dari balik mata lawan sebaliknya Leong Hoa Sing Dun pun sama sekali tidak berkedip dia mengawasi terus wajah lawannya lekat-lekat. Kurang lebih setengah peminuman teh kemudian, dari sakunya dia baru mengambil keluar sebutir pil berwarna merah dan diam-diam dijejalkan ke mulut C.E. Taihab. Bagaikan orang terkena hipnotis saja, tanpa sadar dan tanpa disuruh C.E. Taihab membuka mulutnya menelan pil tersebut. C.E. Taihab aku adalah K.H. Obeng, tahukah kau kata Leong Hoa Sing Dun kemudian dengan nada girang? Buru-buru C.E. Taihab menjawab, majikan muda, apa yang hendak kau perintahkan ingat baik-baik, berita ini sangat penting, kau harus segera menyampaikan ke Sio Lin Si, baik majikan muda bila bertemu dengan Fusian Sang Jin serta Tio Bungkuk sekalian, sampaikan pesan pentingku ini, katakan aku telah berhasil mendapat tahu sebuah rencana keji dari Ui Sikong, suruh Fusian Sang Jin dengan membawa segenap jago dari pelbagai partai agar datang berkumpul di Selat Pek Hang Sia di Bukit Huguasan pada tanggal 17 bulan ini, aku dan keturunan tiga dewa akan menyusul di situ menjelang malam tanggal 17, akan kuajak mereka untuk berunding suatu masalah besar. Nah, kau masih ingat hamba mengingatnya sahut C.E. Taihab kaku? Entah peristiwa apapun yang kau alami di tengah jalan, jangan sekalipun kau tunda perjalananmu, mengerti bersambung ke jele tempat puluh satu.